Oke guys, push kurang kena tanggalkan dulu kepalan negative battery ini. Nah, kepala positif ini pun kurang tanggalkan juga. So, selepas itu kurang boleh longgarkan 2 biji nut 10mm yang pegang dekat bracket battery ini. Dan kurang keluarkan terus lah bracket itu. Selepas itu kurang boleh keluarkan battery ini. Oke guys, untuk memudahkan kerja kurang, kurang boleh tanggalkan tapak battery ini. So, dia ada 3 biji bolt 10mm. So, saya suggest tanggalkan saja supaya saya pun senang untuk buat pemasangan grounding cable dekat gebok ini lah. Oke guys, grounding cable yang pertama saya akan letak dekat gebok ini. So, apa yang kurang perlu buat? Kurang longgarkan bolt 12mm yang ada dekat ujung gebok ini. Selepas itu kurang boleh guna tangan, keluarkan bolt 12mm itulah. Selepas itu kurang sisipkan grounding cable kurang ini dekat sini. Kemudian kurang pasang bolt 12mm itu dekat kepala grounding cable itu. Dan kurang boleh pasang balik bolt itu dekat ujung gebok itulah. Kemudian selepas itu kurang boleh ketatkan bolt tadi itu. So, kurang pastikan dekat grounding cable ini dia tidak pre-play lah. Oke guys, grounding cable yang kedua pula saya akan letak dekat body. So, kurang boleh letak grounding cable kurang itu dekat prone long bracket ini lah. So, terus kurang kena longgarkan dulu bolt 10mm yang ada dekat long bracket ini. Dan keluarkan. Selepas itu kurang boleh sisipkan grounding cable kurang itu dekat sini. Dan kurang tarik ke atas grounding cable itu. Macam ini. Kemudian kurang boleh simpan grounding cable itu dekat sini lah. Selepas itu kurang boleh pasang balik bolt 10mm yang ikat dekat long bracket itu. So, sekiranya kurang menggunakan grounding cable jenama SKS. Dia ada menyediakan grounding cable panjang dan pendek. So, mana-mana pun kurang boleh guna. Yang penting grounding cable itu sampai lah dekat baterai. Kemudian selepas itu kurang ketatkan bolt tadi itu dengan spanak 10mm. So, kurang pastikan kurang ketatkan dan tidak pre-play lah dekat grounding cable ini. Grounding cable yang ketiga pula saya akan letak dekat buff cover ataupun head. So, seperti biasa kurang kena longgarkan dulu skru ataupun bolt yang ada dekat buff cover ini. Dan keluarkan skru ataupun bolt itu dari buff cover. Kemudian kurang boleh sisipkan grounding cable kurang ini dekat sini. Dan simpan dekat sana. Selepas itu kurang boleh pasang balik lah bolt ataupun skru yang ikat dekat buff cover tadi itu. Kemudian kurang ketatkan bolt ataupun skru tadi itu. So, kurang ketatkan dan pastikan dekat grounding cable ini tidak pre-play juga lah. Grounding cable yang keempat pula saya akan letak dekat throttle body ini. So, seperti biasa kalau kurang letak grounding cable kurang itu dekat sini. Kotaknya filter ini kurang kena tanggalkan dulu lah. Selepas itu kurang boleh longgarkan bolt dan keluarkan bolt itu dari throttle body itu lah. Dekat bracket sebelah belakang. Selepas itu kurang boleh pasang grounding cable dan bolt tadi itu dekat bracket bagian belakang throttle body ini. Macam ini. Kemudian kurang boleh ketatkan bolt tadi itu dengan spanak 10 mm. Pastikan juga grounding cable yang kurang pasang itu tidak pre-play. So, grounding cable yang terakhir ataupun yang kelima saya akan letak dekat mounting october ini lah. So, apa yang kurang perlu buat kurang longgarkan dulu planch nut yang ada dekat mounting october ini. Dan kurang boleh keluarkan dengan tangan planch nut itu. Selepas itu kurang boleh pasang grounding cable kurang itu dekat mounting october ini. Dan kurang boleh pasang balik planch nut 12 mm itu dekat mounting october itu. Dan kurang ketatkan dengan spanak 12 mm. So, sama juga lah. Kurang pastikan dekat grounding cable itu tidak pre-play. Oke guys. Kemudian selepas itu kurang boleh pasang balik tapak baterai kereta kurang ini. So, kurang pasang aja ketiga biji bolt 10 mm yang ada dekat tapak baterai itu. Kemudian kurang boleh ketatkan ketiga biji bolt tadi itu dengan spanak 10 mm lah. So, kurang ketatkan agak-agak aja. Selepas itu kurang boleh pasang balik baterai kurang ini. Kemudian pasang balik juga bracket pemegang baterai ini. Dengan menggunakan spanak 10 mm, kurang ketatkan kedua-dua nut yang ada dekat bracket pemegang baterai ini. So, kurang ketatkan agak-agak aja. Selepas itu kurang boleh pasang kepala baterai negatif ini dekat baterai kurang. Dan kurang boleh pasang bracket grounding cable kurang ini dekat kepala baterai negatif kurang itulah. So, selepas itu dengan menggunakan spanak 10 mm, kurang ketatkan nut yang ada dekat bracket grounding cable ini. So, selepas itu kurang boleh pasang ke semua grounding cable kurang itu dekat bracket grounding cable ini lah. Oke guys, backpacknya semasa kurang memasang grounding cable kurang ini. So, nasihat saya disini kurang pastikan kurang kabel terminal positif baterai kurang itu dengan plastik ataupun apa-apa untuk menghilangkan berlaku sebarang spark lah dekat baterai kurang. So, guys, selepas itu kurang boleh ketatkan ke semua nut yang pegang dekat grounding cable kurang itu. So, kurang ketatkan dan pastikan tidak beri-play. Kemudian kurang boleh pasang balik kepala positif baterai kurang ini. Dan kurang ketatkan nut 10 mm yang pegang dekat kepala positif itu dan pastikan tidak beri-play. Oke, dan yang terakhir kurang boleh pastikan grounding cable kurang ini tidak sangkut mana-mana. Dan kurang boleh kemaskan grounding cable kurang ini. Selain daripada itu juga kurang inspect grounding cable kurang ini dalam keadaan baik. Tidak longgar mana-mana. So, kalau sudah setelah cara pemasangan grounding cable dekat kereta ini. So, secara keseluruhannya saya letak grounding cable point itu dekat gebok. Bracket panjang depan. Buff cover. Throttle body. Dan mounting october sebelah kanan lah. So, guys, tidak semestinya kurang ikut cara yang saya buat ini. Kurang boleh letak grounding cable kurang itu dekat tempat lain juga. Contohnya macam starter. Alternator. Yang penting kurang jangan letak dekat satu point saja lah. Contohnya kurang letak. Kalau kurang letak dekat gebok. Jangan kurang letak. Semua dekat gebok lah. So, itu aja video untuk kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat. Kurang jangan lupa support saya di EJS Project Ripe. Like, komen, dan subscribe.